selamat menikmati saya akan menerangkan dan mempraktekan tutorial penanaman serut tanpa akar tanpa akar serabut bagaimana caranya biar cepat tumbuh dan tanpa ada pembusukan di bagian akar atau bekas potongan waktu donggel sebenarnya itu caranya enggak beda jauh sama nanam-nanam bahan-bahan donggel yang lainnya cuma disini waktunya saja waktu habis donggel sama penanamannya itu jaraknya agak berbeda soalnya apa kalau ada akar serabut kalau ada akar yang asli itu biasanya gampang tumbuh akar yang muda itu gampang banget tapi kalau masih polos seperti yang nanti saya praktekan ini ini enggak ada mata apa calon-calon akar yang tumbuh itu belum ada biar enggak busuk pada potongan bekas potongan ya maksud saya itu biasanya habis di donggel biasanya itu habis donggel kita geletakkan dulu bila perlu dicuci dulu sampai dua hingga tiga hari yang penting enggak terkena sinar matahari langsung atau kalau emang kamar mandinya luas itu kita taruh saja di kamar mandi kita biarin saja dulu dalam kondisi yang bersih itu lebih bagus habis disuci kalau sudah dua hari kita rendam rendam dulu sama air bawang paling enggak itu satu malam sebelum ditanam itu tujuannya biar enggak ada ada jamur ya waktu ditanam kalau ditanam itu biasanya ada jamur jamur oke kita lanjut saja bahan-bahan bahan-bahan apa saja yang akan digunakan dan bagaimana caranya proses penanaman serut dongkelan tanpa ada akar oke kita lanjut dan bahan yang digunakan pertama adalah serut tanpa akar ini nah dan buat wadah tanamnya pakai ember ya ember udah dilubangi dan selanjutnya sama seperti kemarin pakai batu biar lubangnya enggak ketup tanah ya terus masih sama ini pakai tanah ladu buat media tanamnya karena ini sangat bagus buat penanaman pandong gelan dan plastik buat sungkup ya kita pakai plastik gula oke kita langsung yang kita tanam selamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati